Balai Pengawas Obat dan Makanan Bepom di Jambi memusnahkan puluhan ribu obat dan makanan ilegal pada selasa 29 Oktober. Temuan itu berasal dari hasil pegawasan selama tahun 2023 hingga Oktober 2024. Kepala Bepom di Jambi, Feramika Ginting menyatakan pemusnahan obat dan makanan berjumlah 39.078 pisis atau setara dengan 579 item. Produk yang dimusnahkan diantaranya barang bukti pro-justicia berupa produk pangan olahan dari toko F dari Tanja Barat dan suplemen tanpa izin edar supanyak 54 item atau setara 4.324 pisis. Pemusnahan dilakukan dengan cara mengeluarkan membuang isinya untuk produk pangan dan suplemen kesehatan. Sedangkan pemusnahan terhadap produk obat, obat tradisional, kosmetik, dan sediaan yang mengandung bahan berbahaya dilakukan secara simbolis di halaman Balai Pom di Jambi dengan cara dihancurkan menggunakan blender. Sedangkan secara keseluruhan, pemusnahan ini diserahkan akan sepenuhnya kepada pihak ketiga yang sudah mempunyai izin kelayakan operasional untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya. Jadi untuk pada kesempatan ini kami musnahkan semua hasil temuan. Nah ini tentu saja pemusnahan kami harus melakukan aturan sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya. Bahwa untuk produk-produk yang mengandung bahan berbahaya kami menggunakan pihak ketiga pengelolaan limbahnya di Palembang. Dan untuk yang pangan yang tidak mengandung bahan berbahaya akan kami lakukan pemusnahan atau bekerjasama dengan tempat pembuangan sapa air. Sepanjang tahun 2023 hingga Oktober 2024 ada lebih banyak lagi yang disita, namun pemusnahan dilakukan oleh pihak terkait atau produsen. Yakni supaya 53.166 pisis atau 662 dengan nominal mencapai 760 jutaan rupiah. Yang didominasi oleh komunitas bagian ilegal supaya 59 persen, obat ilegal 17 persen, obat tradisional 12 persen, obat keras daftar G7 persen, dan kosmetik 5 persen. Rian Chen Chen Cik TV melaporkan